Intro Lagu nuansa bening yang dinyanyikan ulang oleh Ahmad Dhani viral di media sosial Lagu itu banyak dijadikan lagu latar untuk berbagai unggahan pengguna medsos utamanya Instagram dan TikTok Meski demikian, Ahmad Dhani mengaku suaranya gak bagus-bagus amat Dikutip dari Youtube, ADP mengakui jika itu suara dia paling jelek saat menyanyikan lagu orang lain Dan itu menurut saya suara paling jelek nyanyikan lagu orang, ungkapnya Bahkan ia juga lupa kapan ia menyanyikan lagu nuansa bening Saya juga lupa pernah nyanyi lagu itu di mana Setelah lihat videonya baru ingat, jelasnya Kini lagu nuansa bening versi Ahmad Dhani malah viral di medsos Bahkan dikutip dari detik, klub bola Juventus juga menggunakan lagu nuansa bening versi Ahmad Dhani untuk kontennya di TikTok Juara nih bos, tertera dalam unggahan Juventus di akun TikToknya Video di TikTok itu juga menampilkan Vlahovic yang mencetak gol penentu kemenangan klubnya di lagu final Coppa Italia Nuansa bening merupakan lagu lawas yang dinyanyikan oleh Kinan Nasution Lagu itu populer di tahun 1970-an Lagu nuansa bening diciptakan oleh Kinan Nasution dan Rudy Pekerti Lagu nuansa bening menceritakan tentang asmara dua insan yang harus kandas Berawal dari perjumpahan yang biasa saja Hingga tumbuh rasa cinta dan akhirnya harus berpisah Putusnya hubungan kekasih itu dipandang secara positif Karena masih banyak kenangan indah yang bisa diingat Lagu itu kemudian direcycle oleh Fidi Aldiano pada 2008 Versi Fidi Aldiano itu juga sukses Fidi juga pernah menjadi bintang tamu acara ulang tahun Ahmad Dhani Yang ditayangkan stasiun televisi Saat itu mereka membawakan lagu nuansa bening Dengan hiringan piano oleh Aham Dhani Tahun 2013 Ahmad Dhani juga menyanyikan lagu nuansa bening Kini nuansa bening versi Ahmad Dhani kembali viral di Medsos Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati